Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum, karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor satu, yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Saya, kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan. Tapi selalu saja ada, ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi, ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris. Itu namanya, kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengolah masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Terima kasih.